Intro Para penggawa timnas Indonesia U22 sukses mengalahkan Thailand pada laga final SEA Games 2023 cabang olahraga sepak bola Pada laga final SEA Games 2023 ini, timnas Indonesia U22 sukses mengalahkan Thailand dengan skor akhir 5-2 Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia U22 berhak meraih emas yang ke-87 pada ajang SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja Kemenangan timnas Indonesia U22 atas Thailand U22 melalui gol yang diciptakan oleh Ramadan Sananta yakni 2 gol Kemudian Irfan Jauhari 1 gol, Bekam Putra 1 gol, dan Muhammad Fajar Fatur Rahman 1 gol Kemenangan timnas Indonesia U22 atas Thailand ini mengakhiri puasa gelar sejak 32 tahun silam Dan kemenangan timnas Indonesia U22 ini juga mendapatkan banjiran ucapan selamat dari para pendukung timnas Indonesia U22 Salah satunya yakni datang dari para pemain keturunan dan pemain naturalisasi timnas Indonesia Pemain pertama adalah Mark Lok yang saat ini berseragam Persib Bandung Melalui unggahan akun Instagram pribadinya, melalui Instastory-nya, Mark Lok menuliskan kata proud Indonesia Artinya bahwa Mark Lok merasa bangga menjadi warga Indonesia Dan timnas Indonesia U22 sukses mengalahkan Thailand di babak final SEA Games 2023 Kemudian pemain naturalisasi Ilyas Pasozevic Ilyas Pasozevic mengucapkan selamat kepada para penggawa timnas Indonesia U22 Yang sukses mengalahkan Thailand U22 dengan skor air 52 Kemudian datang dari pemain keturunan yakni Elkan Bagot Dia mengucapkan selamat kepada para penggawa timnas Indonesia U22 dan PSSI Kemudian datang dari pemain naturalisasi yakni Sandy Wolves Sandy Wolves juga mengunggah melalui Instastory-nya atas pencapaian timnas Indonesia U22 Yang sukses meraih medali emas dan mengalahkan Thailand U22 dengan skor 52 Kemudian datang dari pemain naturalisasi yakni Jordi Amat Yang saat ini berseragam Johor Darul Takzim Jordi Amat mengucapkan selamat kepada penggawa Garuda yang sukses meraih medali emas Itulah tadi ucapan selamat dan dukungan kepada para penggawa timnas Indonesia Dari pemain naturalisasi dan keturunan timnas Indonesia Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar